Selamat datang di Zilla World Oke teman-teman kembali lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita malam-malam ini Kita mau ngecek kandang yang bawah Ternyata ada satu ekor bulu betina yang lagi ngeluarin telur teman-teman Nah kalau kalian lihat disini Dia lagi proses ngeluarin telur Dan kita jaga-jaga Kalau telurnya nanti dimakan tikus atau lain-lain teman-teman Jadi kita harus siap-siap Karena ini si bulu betina biasanya Telur itu di dalam tanah Tapi yang ini kenapa di luar kita nggak tahu Jadi ini terakhir kita lihat Kita lihat ekornya kurus banget ya teman-teman Ini kalian langsung lihat disini Ini kan ekornya kurus banget nih Nah ini biasanya udah waktunya telur keluar Tapi dia belum keluar-keluar teman-teman Nah sekarang udah waktunya keluar Ini malah malam-malam Sama telurnya di atas besi juga teman-teman Ini kita udah ngumpulin Kalian lihat nih Ini telur-telurnya ada beberapa yang invertil Invertil kayak gini teman-teman Nih Invertil Nggak kencang Nah kita nungguin Sambil Yang paling penting teman-teman Kalau ada iguana betina yang lagi bertelur Kita kasih air minum Jadi ini Kita kasih air minum biasa Air biasa Langsung kita alirin ke mulutnya Biasanya dia langsung minum Kita lihat responnya Sama Sambil dibuka dikit mulutnya teman-teman Ini Ini teman-teman Kalian lihat Tuh Dia ush banget Perlu di Agak dipancing sebentar Kalau Minum Kalau langsung cuma dituangin Dia biasanya nggak mau Mangap Mangap ya teman-teman Jadi agak dipancing Dibuka mulutnya Langsung kita alirin air Dia biasanya langsung Mangap-mangap Minum Ini mencegah juga Mereka Dehidrasi teman-teman Jadi kalau Nggak ketahuan Dia nggak ketahuan nelor Terus kita misalnya Ini ketahunya besok Sore gitu Dia bisa kena resiko Dehidrasi Nanti bisa lemes Sudah mati teman-teman Jadi mungkin ini ketahuan Dia nelor Kita memang Setiap Malam Kita cek Apakah ada yang nelor Oh iya ini airnya Kita refill ya Tadinya pediali Tapi udah habis buat semua indukan Jadi kita sementara pakai air Biasa dulu Kita refill air biasa Terus nanti Setelah dia dapat minuman ini Nanti kita sepet sendiri teman-teman Jadi kita pakai pedialit yang masih asli Kita sepet pakai Suntikan Kita sepet di mulutnya Langsung dibuka mulutnya Nih Masih-masih Kita kasih minum Sampai dia Udah gak mau Minum lagi teman-teman Ini lampunya mati Jadi kita disini pakai Lampu exotera Dia mati Setiap beberapa menit Nanti hidup lagi Tadi habis Tapi habis Oke Nah oke teman-teman Kita udah habisin tadi Satu botol Refill air biasa Kita kasih minum ke Iguana Betina Blue ini Nah ini udah hidup lagi Lampunya Kita tungguin aja Sampai ini keluar semua Ini kayaknya belum keluar semua Sini lihat Lihat kesini Nah ini teman-teman Ini belum keluar semua Kalian lihat ekornya udah kurus banget Dan dia lagi berusaha Ngeluarin telur-telurnya Nih teman-teman Bukanya udah Kalian kan lihat kan Bisa bedain kan ya Mata yang sayu Sama mata yang seger Ini kelihatan banget matanya Antara kayak ngantuk gitu Tapi ini sebenarnya dia Berusaha ngeluarin telur-telurnya Nah ini nanti setelah Dia keluar semua Ini pasti Kekurangan kalsium teman-teman Karena Dari indikator Pangkal ekor yang kurus Itu bisa dikatakan Kalau dia Butuh kalsium yang banyak Untuk Jadi gendut lagi teman-teman Dan nanti kita Kasih kalsium Kita punya kalsiumnya Dari jungle herbs Teman-teman Nih nih Dia berusaha Mau ngeluarin telurnya lagi nih Kebetulan Kebetulan situ Ada juga ada albino Yang lagi Yang lagi Itu teman-teman Hamil juga Tidak dari telurnya Eh Tidak dari ekornya Mungkin semingguan lagi Dia keluar Nanti kita bikin vlog lagi Dan ini lagi berusaha Tuh 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 Ini karena lampunya Exotera Jadi Kayak ada Ini ya Oke kita liatin Teman-teman Proses ngeluarin Telurnya Dia masih Berusaha Sambil Kita nanti Refill air lagi Kita kasihin lagi Tuh 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 Keluar 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 Nah itu teman-teman Keluar telurnya Nah itu dia Telurnya Di sebelahnya Seharusnya Kalau Telur iguana Habis keluar dari perut Itu teman-teman Kita biasanya Biarin Dibiarin dulu Tidak langsung diambil Tapi karena ini Kebetulan dia Nelurnya disini Kita langsung ambil aja ya Nih Ada merah-merahnya Ini kita juga Agak ragu-ragu Apakah ini Vertil apa enggak Karena ini Agak peok-peok Ada Agak peok-peok Gini Kita masukin Langsung Oke kita lanjut Ngeliatin Si iguana blue ini Nyelesain Telur-telurnya Dilihat dari perutnya Teman-teman Ini Sebentar lagi Sudah habis Telur-telur yang ada Di dalam perutnya Sementara kalian bisa Lihat Ini yang udah habis Nelor Udah beberapa hari yang lalu Dia udah mulai gendut nih Pangkal ekornya udah mulai Menggendut lagi Daripada Nelini Lihat nih Kan serem kan Yang ini kan Lebih kurus Yang ini lebih Gendut teman-teman Yang ini masih Yang ini masih ada Ada sisa Telur Bukan sisa Ini masih Hamil Ini udah keluar Yang ini udah keluar Uts Jadi iguana itu Kalau malam hari Biasanya Kalau malam hari itu Iguana tidur Teman-teman Tapi yang ini karena Gak tau kenapa Dia bisa keluar Telurnya malem-malem Jadi Kita Tungguin aja Oke Nanti kita balik lagi Kalau si iguana ini Udah selesai Nelor ya teman-teman Sambil kita Kasih Air lagi Ke mulutnya Oke Oke teman-teman Tadi kita habis Minumin lagi Setelah satu jam Kita Udah balik Maaf ini Lampunya tadi Ini lampu Kena Jadi gedip-gedip Gini Kita nanti balik lagi Untuk ngambil telurnya Teman-teman Tapi Vlog kali ini Udah dulu ya Jangan lupa kalian Subscribe Like dan Comment Untuk channel ini Agar tetap Bergembang Teman-teman Oke Kita lanjut Lagi Nungguin Ini bertelur Dan kita akan Jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga Menginspirasi Teman-teman Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax